Baik, kita sambung lagi, ini adalah urutannya dari sisi baru, tapi dalam pengarsiannya ingat, kalau saya, daftar pustaka, kemudian tinjauan pustaka, setelah tinjauan pustaka, kemudian metode, metode kemudian data dan analisis, kemudian simpulan. Anda bisa matikan AC-nya, kalau begini, baru kemudian latar belakang, setelah itu apa? Saya pustik. Saya pustik dulu. Nah, setelah itu apa? Berikutnya adalah abstrak. Nomor, berikutnya adalah abstrak. Nah, abstrak, ini ibaratnya adalah kalau kita punya rumah, ini adalah jendela, bukan pintu, jendela. Jendela dari satu makanan. Abstrak itu ibarat jendela di mana kita bisa mengintip isinya apa. Oleh karena itu, abstrak itu harus punya komponen lengkap dari satu makanan yang ada tulisi. Jadi harus ada latar belakang, harus ada metode, harus ada data, harus ada analisis, kemudian sampai tahap tertentu harus ada simpulan. Nah, jadi abstrak itu harus mengandung satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kita harus membantu orang atau pembaca untuk segera dapat memutuskan dia mau lanjut membaca atau dia mau stop. Pertama, percayalah pada saat Anda membantu orang untuk memutuskan dia harus stop karena papernya ternyata tidak cocok. Maka Anda juga membantu. Jadi, kurang lebih seperti ini lengkap. Oke. Nah. Tapi panjangnya diatur. Panjangnya itu mungkin 200-250 kata. Mungkin ada yang bilang 300 kata. Tergantung. Kalau Anda mau mengirimkan ini ke suatu conference, mereka punya aturan. Kalau Anda mau mengirimkan makalah ini ke satu jurnal, mereka juga punya aturan. Ya kan? Ya kan? Oke. Abstrak. Formatnya juga bisa dalam bentuk satu paragraf yang mengandung satu, dua, tiga, empat, lima ini. Atau paragraf yang berbeda. Paragraf latar belakang, paragraf metode, data, analisis, dan kesimpulan. Tapi bisa juga Anda gabung. Itu juga mengikuti apa? Mengikuti format. Yang conference atau jurnal yang ada tujuh. Bahkan ada juga yang dia satu kalimat utuh yang terhubung, tidak dipisah. Tapi ada partisinya. Partisinya itu ada nama judul yang dibold. Misalnya latar belakang nanti ada analisis. Kemudian ada metode dibold, analisis, dan seterusnya. Jadi dengan mudah membaca itu bisa lihat. Oh ini bagian dari metode, kan? Seterusnya. Anda harus bagus mengemas ini. Supaya apa? Supaya orang tertarik. Kalau misalnya, oh ini relevan, maka dia tertarik untuk membaca lebih jauh. Nah, setelah abstract, baru kemudian. Apa yang paling akhir? Judul. Judul ini saya kabur sudutnya. Judul ini juga. Judul ini juga tidak perlu strategi. Karena judul ini nanti akan terkait dengan SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Jadi karena sekarang jaman online, maka anda pada saat menulis ya harus memposisikan agar apa? Agar makalah anda itu tertangkap dengan mesin mencari yang sekarang banyak digunakan. Ya, saya misalnya Google. Jadi judul anda ini harus strategi tanpa sifatnya memanipulasi agar apa? Agar mudah ditemukan oleh orang yang memerlukan. Begitu. Nah, bagaimana cara memilih judul? Nanti saya jelaskan. Tapi intinya komponen judul itu ada beberapa. Satu, anda harus yang sudah kasih itu komponen lokasi. Nah, sebagai praktisi atau ilmuwan di bidang art science, maka lokasi ini penting. Jadi jangan pernah nulis judul yang tanpa lokasi. Kenapa? Ya, buat apa? Karena, ya sekarang coba aja anda ya. Coba aja anda. Misalnya anda ingin meneliti tentang suatu daerah geotermal di Amerika. Salah satunya mungkin Yellowstone. Pasti anda Google. Kata kuncin anda pakai apa? Yellowstone. Tidak mungkin anda mau nyari sesuatu di Amerika tapi yang anda ketik geotermal. di dunia misalnya. Atau geotermal, general geotermal. Dia tidak akan ketemu. Ya kan? Jadi lokasi penting. Yang kedua, anda harus menyempilkan sedikit bayangan atau suku kata ya. Tentang metode. Jadi anda pakai apa? Untuk ini, gravity, hydrochemistry, geolestrian, dan seterusnya. Harus ada. Minimum satu kata. Yang berikutnya terakhir adalah menyelipkan masalah. Atau tujuan. Si paper. Ya. Misalnya eksplorasi geotermal daerah X dengan metode Y. Nah itu sudah yang sangat umum. Jadi dari sisi manapun orang akan menemukan makalah anda. Ya contoh. Pada saat orang ingin meneliti di daerah X, maka dia akan menggoogle daerah X. Maka paper anda muncul. Oh ternyata ada. Si Anu telah meneliti geotermal di daerah X. Yang kedua di kepala dia. Pembaca atau potential reader adalah Anda menggunakan metode apa? Maka dia lihat. Oh, geolestrik. Berarti saya bisa pakai metode geolestrik lagi. Titiknya tapi lebih banyak. Atau dia akan memilih menggunakan metode yang lain. Ya kan? Nah. Yang berikutnya. Masalah. Dia meneliti geotermal. Dan dia meneliti itu dengan menggunakan geolestrik untuk tujuan apa? Apakah untuk lingkungan, kualitas air, kualitas apa? Misalnya menentukan caprock. Ya kan? Menentukan potensi. Atau apa? Ya. Jadi menelusnya ada tiga. Nah. Ada baiknya juga anda pada saat sebelum menentukan judul ini. Anda bisa main-main ke Google Trend. Jadi anda bisa coba Google. Kata kunci Google Trend nanti akan ada. Alamat produk Google yang namanya Google Trend. Yang ini fungsinya adalah menghitung seluruh pencarian atau kata kunci yang dipakai orang. Seluruh dunia di setiap negara juga bisa. Jadi nanti anda bisa memilih kata-kata. Apa yang paling mencerminkan pencarian di bidang geotermal. Bisa. Oke. Baik. Nah ini adalah sesi yang terakhir menurut saya. Setelah ini saya akan coba review dari awal. automata terakhir menurut saya sama ini dan percaya bagajira menurut saya Bal. Terima kasih telah menarik darberry.